Menjadi penari adalah impian masa kecil Ratna Carey, diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland. Menari itu adalah cita-cita masa kecil saya, tapi sampai saat ini saya belum bisa mengabulkannya. Sehingga ketika ada tawaran dari kantor atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Washington DC untuk belajar tari jahepongan, ia pun tak menampiknya. Tari jahepong itu amat sangat menarik, apalagi dengan tari jahepong yang saya pelajari ini adalah merupakan kombinasi dari gerakan-gerakan seni bela diri Sunda dan juga kelemah gemulaian wanita Sunda. Ia berlatih secara virtual bersama 11 penari dari beberapa negara bagian di Amerika. Di bimbing pelatih dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, mereka berlatih 2 jam setiap minggu selama 2 semester. Menurut Ratna, pengalaman pertama belajar menari apalagi secara virtual tidaklah mudah. Ini dibenarkan Popi Rufaidah atas sependidikan dan kebudayaan KBRI Washington DC. Tapi kalau virtual, gurunya harus sabar. Sabarnya apa? Gerakan pertama dia menari dari depan, gerakan yang kedua dia menari dari belakang, kemudian gerakannya ini dari samping. Jadi kreativitas dan inovasi penting ya di dalam pelaksanaan kelas virtual ini. Bagi penari lain yang sudah pernah belajar tari Sunda atau tari lainnya, jahepongan dianggap amat dinamis. Seperti dikatakan Margo Lederer, yang sudah mempelajari berbagai tari tradisional Indonesia sejak hampir 40 tahun lalu. Dan saya selalu ingin mempelajari ini, jahepongan, yang menggabungi pencaksilat dengan beberapa perjalanan Sundanese tradisional. Setelah 28 kali pertemuan, para penari diberi kesempatan untuk menampilkan hasil proses pembelajaran mereka melalui acara virtual showcase Jaipongan Dance. Dengan mengenakan baju Jaipongan yang dikirim KBRI, mereka menari di lokasi ikonik seperti Monumen Nasional dan Lincoln Memorial di Washington DC. Disaksikan secara virtual juga melalui media sosial, acara ini menjadi bagian diplomasi budaya KBRI. Diplomasi kebudayaan melalui tari Jaipongan itu sangat powerful sekali. Salah satu cara untuk membangun persepsi, membangun image bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Dan salah satunya lagi adalah dalam rangka untuk mengenal Indonesia dari unsur kebudayaan yang mudah untuk diterima. Tambah popi, sejak sejumlah program budaya virtual diadakan Maret 2020 lalu, pesertanya selalu bertambah. Sementara bagi para diaspora Indonesia ini, menari secara virtual mewujudkan impian untuk tampil di panggung global. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.